Nasir Al-Harki Nasir Al-Harki orang terkaya di Kuwait ini telah meninggal Nasir adalah seorang kaya raya, terlahir 17 Juni 1943 kota Kuwait Meninggal 17 April 2011, berusia 67 tahun di Cairo Mesir Nasir Al-Harafi adalah seorang pengusaha Kuwait dari M.A. Kharafi dan Sanz Cairo, Mesir tempat tinggal Kuwait Pendudukan ketua M.A. Kharafi dan Sanz kekayaan bersih 10,4 miliar dolar Amerika 2011 Satu, anak-anak lima keluarga Jasm Al-Harafi, saudara laki-laki, Faiza Al-Harafi, saudara perempuan, Fauzi Al-Harafi, saudara laki-laki Kehidupan perusahaannya telah melakukan penjualan 4,3 miliar dolar Kekayaan bersihnya meningkat karena kenaikan harga saham beberapa kepemilikan termasuk Mobile Telecommunications Show, National Bank of Kuwait, dan Americana, operator rantai makanan cepat saji AS Al-Harafi juga dikaitkan dengan banyak rantai lain seperti Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Give Friday, Hard As, dan lainnya Dia juga memegang saham besar di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Timur Tengah dan Afrika, Zain Bisnisnya menyebar dari teknik, konstruksi, pemeliharaan kelayanan lain yang terkait dengan bidang yang beragam seperti minyak, sumber daya air dan manajemen, bahan kimia, daya, energi, dan makanan Kharafi tidak hanya bekerja di Kuwait, tetapi telah memperluas bisnisnya ke 11 negara Dia memiliki minat yang besar di Mesir, di mana kelompok Al-Harafi membangun pelabuhan Marine International Galip Al-Harafi memiliki kontrak konstruksi di lebih dari 30 negara di seluruh dunia Kekayaan bersihnya adalah 10,4 miliar dolar pada 2011 dan ia dianggap sebagai orang terkaya ke-77 di dunia 1. Pada Januari 2009 ia dikaitkan dengan tawaran pengambil lalihan untuk Liverpool FC 3. Pada 17 April 2011, Al-Harafi meninggal karena serangan jantung di kamar Hotel Cairo, Mesir Dia berduka oleh kerabat dan teman dekat, anggota parlemen Kuwait, politisi, pengusaha, dan tokoh internasional 2. Setelah kematiannya, M.A. Kharafi dan Sanz diserahkan kepada tiga saudara lelakinya yang masih hidup Fauzi, Jesaim, dan Mohanad 2. Setelah kematiannya, M.A. Kharafi dan Sanz diserahkan kepada tiga saudara lelaki 2. Setelah kematiannya, M.A. Kharafi dan Sanz diserahkan kepada tiga saudara lelaki